Intro Halo teman-teman, terima kasih ya masih setia untuk selalu menonton video-video dari kami Apakah kalian memiliki hobi utak-atik berkreasi dengan aneka barang di rumah? Nah pernahkah kalian merasa kesulitan saat akan membuat sambungan antara logam atau kubesi? Nah kalau begitu kalian pasti membutuhkan yang namanya mesin las Nah mesin las itu sendiri digunakan untuk menghubungkan material logam dalam membangun suatu bentuk yang fungsional Nah mesin ini memakai energi listrik untuk menghasilkan panas yang mampu meleburkan logam dalam hitungan detik Nah tentunya kemampuan ini mendukung berbagai kegiatan yang mendukung hobi kalian Nah video ini Teknofans akan berbagi 5 mesin las listrik murah terbaik Nah namun seperti biasa jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe di kanan bawah video ini ya Agar kita bisa berkarya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi tentunya Nah rekomendasi kita yang pertama adalah mesin las multi pro EG120A SC Nah pada amper tertentu mesin yang bisa dioperasikan menggunakan jenset maupun generator ini mampu bekerja dengan daya listrik sebesar 450 volt saja Nah jika kalian ingin melakukan las pada argon kalian dapat menambahkan setang las argon secara manual Nah multi pro EG120A SC ini juga dapat digunakan untuk pengelasan kanopi atau pagar di rumah dengan daya yang kecil sebesar 900 watt Nah dalam pembeliannya kelengkapannya berupa tang las, masa, sikat kawat, tutup las, kaca, beserta kabel Di pasaran mesin las ini dibantul dengan harga kisaran 600 ribuan saja Rekomendasi kita yang kedua adalah mesin welding Kentaro MIG200 Nah mesin 3 in 1 ini mampu melakukan pengelasan jenis MIG, TIG atau gas dan MMA alias manual Untuk meluburkan besi dengan ketebalan antara 0,7 mm hingga 8 mm Jenis besi yang dapat diluburkan pun beragam seperti melt steel, stainless steel, alloy steel dan lain-lainnya Nah Kentaro MIG200 memiliki display digital untuk memudahkan kalian melihat amper pengelasan dengan jelas dan akurat Harga di pasaran alat 3 in 1 ini dijual dengan banderol yang lumayan mahal yaitu sekitar 5 jutaan Rekomendasi kita yang ketiga adalah mesin welding Dayton MIGI 130 Nah pengelasan CU2 atau MIG menggunakan gas karbon untuk mencairkan metal yang membuatnya lebih praktis saat dipakai Dengan hasil yang lebih bersih dibanding dengan pengelasan jenis lainnya Nah dengan berat mesin 9,3 kg mesin ini menggunakan daya hingga 130 Amper Nah kalian juga dapat melakukan pengelasan MMA tanpa gas CU2 pada material dengan tebal 1 mm Di pasaran mesin ini dibantul dengan kisaran harga 2,8 jutaan Nah rekomendasi kita yang keempat adalah Chrisbow Inverter Welder Nah teknologi inverter membuat mesin las dari Chrisbow ini semakin ringan dan hemat listrik Alat ini bekerja dengan listrik satu fase dengan tegangan 220 Volt untuk menghasilkan daya sekitar 10-160 Amper Nah kelebihan lainnya adalah produk ini memiliki nyala busur api yang stabil dengan tingkat kebisingan yang rendah Nah berat total mesin sendiri hanya sekitar 7 kg dengan dimensi 41 x 38 x 37 cm Nah di pasaran alat ini dibantul dengan harga kisaran 2,500 ribuan Rekomendasi kita yang terakhir adalah Rhino MMA 120 Nah mesin las Rhino MMA 120 merupakan salah satu mesin las yang relatif terjangkau dan cocok digunakan untuk pekerjaan rumah Ukurannya 35 x 21 x 23 cm sehingga cukup ringkas dan mudah untuk dibawa kemana-mana Nah mesin ini diklaim memiliki tingkat efisiensi di 85% dan rentang arus 10-120 Amper Nah mesin las ini adalah jenis mesin las portable dengan daya listrik 900 Watt dan berat 5 kg saja Nah di pasaran alat ini dibantul dengan harga yang sangat murah yaitu Rp450 ribuan Nah itu tadi adalah rekomendasi 5 mesin las atau welding murah terbaik Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini